yo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati nah ada salah satu penonton dunia merpati yang menanyakan tentang burung merpatinya yang kinerjanya terus menerus menurun nah merpati yang tadinya kualitas kirinya keras dan bagus dan setelah beberapa kali telur atau bertelur malah giringannya berkurang dan kurang semangat dan bagaimana cara memperbaiki itu agar merpatinya kembali ke kualitas awalnya nah mungkin yang sudah lama bermain merpati pernah mengalami hal tersebut dan ini memang menjadi permasalahan saat burung akan bertarung ataupun mau dilombakan nah jika hal tersebut terjadi terhadap burung merpati teman-teman saya punya beberapa tips untuk mengatasi burung merpati yang kinerjanya semakin menurun nah satu hal yang perlu diingat merpati adalah menggeluh hidup dan kondisi tubuh ataupun performa yang menurun itu adalah normal karena merpati bukan robot yang bisa kita diatur-atur dan kita setting seenak hati tetapi kita perlu melakukan perawatan yang baik terhadap merpati kita agar tetap bisa mengeluarkan performa yang maksimal nah jika kinerja sudah terlanjur menurun maka perlu kita terapi kembali agar kondisi burung merpati seperti semula nah disini saya akan menjelaskan dulu ada beberapa penyebab kenapa merpati kalian itu kinerjanya semakin menurun nah salah satunya yaitu pakan yang kurang baik nah pakan merpati ibarat bensin bagi kendaraan kualitas bensin sangat menentukan kondisi kesehatan kendaraannya untuk jangka waktu tertentu nah sama halnya seperti merpati kondisi pakan yang kurang baik biasanya berimas pada penampilan merpati yang kurang bersih ataupun cerah dan paling dikhawatirkan menurunkan kinerja merpati ke depannya nah untuk merpati aduan harus diberikan jagung yang berkualitas dan yang baik nah beri juga sedikit makanan tambahan berupa kacang tanah setiap harinya minimal itu 5 butir nah untuk menambah tenaga dan memenuhi kebutuhan nutrisinya nah makanan tambahan lain kalian bisa tambahkan seperti kajang hijau, kajang kedelai, ataupun beras merah nah penyebab yang kedua yaitu porsi latihan yang tidak pas nah burung merpati adalah makhluk hidup yang mempunyai karakter masing-masing setiap merpati dengan merpati lainnya itu bisa berbeda-beda oleh karena itu cara melatih dan porsi latihan juga harus berbeda-beda nah jika kurang porsi latihan maka merpati kalian itu akan kendor jika berlebihan dalam latihan ataupun overtraining juga bisa membuat kinerja merpati teman-teman itu menurun nah yang perlu kita kelakukan adalah mengatur banyaknya porsi latihan dalam set terbangan dan perhatikan jika merpati sudah kelelahan dan berilah istirahat yang cukup nah selanjutnya penyebabnya yaitu perawatan yang asal-asalan nah di daerah saya sering bertemu orang-orang yang bermain merpati baik itu yang sudah senur maupun masih pemula dari banyaknya pemain merpati ada beberapa pemain yang saya perhatikan kualitas merpatinya menurun di setiap kiringan nah usut-penyusut perawatan yang diterapkan pada merpatinya itu asal-asalan ataupun kurang maksimal nah biasanya ini dilakukan oleh para pemula yang belum paham mengenai perawatan merpati yang tepat dan ada juga pemain yang tidak pernah mengistirahatkan merpatinya mungkin karena merpatinya kinerjanya itu memuaskan jadi lalai untuk mengistirahatkan merpatinya nah selain itu merpati harus disuruh giring terus-menerus setiap harinya tanpa pernah istirahat ataupun bertelur nah mungkin belum paham siklus giring merpati nah untuk yang belum paham kalian coba cek video saya saya sudah pernah bahas untuk masalah siklus giring yang baik dan mengatur giringan yang benar nah selanjutnya penyebabnya yaitu kurang suplemen nah merpati yang dimainkan atau yang dilombakan memerlukan nutrisit ataupun pakan tambahan agar kesehatannya terjaga dan kondisinya tetap prima nah salah satu caranya yaitu dengan memberikan suplemen nah suplemen tambahan yang biasa diberikan yaitu jemur, vitamin B kompleks, dan pribiotik ataupun minyak ikan nah suplemen menurut saya pribadi sangat penting mengingat burung yang dimainkan kebanyakan waktunya dihabiskan di dalam kandang dan di lapangan sehingga tidak sempat mencari di luar nah yang kelima yaitu usia burung nah usia tanung merpati biasanya kisaran 2 sampai dengan 3 tahun walau ada yang lebih juga nah setelah itu biasanya kinerjanya akan menurun nah kalau usia memang sudah alami jadi tidak bisa kita atur nah biasanya merpati yang usianya sudah lanjut bisa dijadikan indukan nah sebenarnya masih ada beberapa lagi yang mengakibatkan kinerja burung merpati kita itu menurun nah tetapi disini saya sebutkan sebagai saya sebutkan sebagian saja yang seringnya terjadi kepada pemula yang baru saja bermain merpati ataupun bergelut dengan hobi merpati ini nah kita lanjut untuk memulihkan kondisi merpatinya itu seperti apa nah ini adalah cara saya sendiri jadi berbagai cara setiap orang pasti berbeda-beda nah jika merpati kita sudah telanjur rusak ataupun menurun untuk memulihkan kondisi merpati yang menurun atau rusak ada 2 cara yang bisa dilakukan nah untuk saya pribati saya lakukan istirahat full nah istirahatkan full merpati kalian dan jangan diberikan jodoh ataupun pasangan jadi dibiasakan dulu kepada betina yang sekarang kalian pisakan dulu nah waktu untuk istirahat biasanya 1 bulan agar hasilnya itu bagus dan berikan suplemen tambahan seperti pekompleks, minyak ikan, dan yang lainnya dan jemur ataupun umbar setiap pagi dan kurung setelahnya dan biarkan sampai merpati mulai beranca dan haus mencari betina lagi nah meloloh anakan adalah hal yang alami bagi merpati agar merpatinya dewasa biasanya perlu meloloh anakan nah merpati yang rusak juga biasanya akan kembali normal setelah meloloh anakan plus istirahat yang full nah waktunya memang lama karena 2 tahap nah pertama disuruh meloloh, kedua mengistirahatkannya tapi hasilnya biasanya akan bagus nah untuk meloloh biasanya sampai full atau sampai anak usia 1-2 minggu setelah loloh lanjut pisahkan agar merpatinya itu sendiri selama 1 bulan nah setelah istirahat dan badannya mulai enak bisa dicodohkan dengan merpati betina yang disukainya nah itulah adalah beberapa penyebab dan cara mengatasi merpati yang kondisinya itu semakin menurun nah setelah merpati punya karakter yang berbeda-beda dan hasil yang didapat pada merpati juga pasti berbeda nah semoga kinerja merpati teman-teman bisa kembali normal setelah menonton video ini dan jangan lupa di komen apabila ada yang kurang jelas dalam pembahasan video kali ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan tindakan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax